Halo Halo balik lagi bersama Ciki Pau dan kita kali ini bakal bahas game Mira game ya lagi hype banget di kalangan komunitas game pemain game nft ya jadi game Mira ini adalah sebenarnya game nft Jadi kalau kalian gak tahu itu game nft bilang aja itu game yang menggunakan kripto sebagai transaksi nah bedanya rata-rata game nft itu adalah konsepnya game yang play to earn jadi kalian bisa menghasilkan menghasilkan uang dari sebuah game kalau kalian tahu game pada umumnya itu orang kejar-kejaran Sultan kan tapi beda dengan game nft jadi nft ini juga tetap orang ada Sultan juga ada tapi kalian tetap bisa menghasilkan Nah kalau game umumnya itu untuk menghasilkan uang itu kan udah udah nggak diperbolehkan ya kebanyakan game sekarang itu kayak gitu nah game nft itu berbeda banget Nah jadi salah satunya ada yang lagi booming yaitu adalah Mir 4 atau dibilang itu Mira ya jadi sebenarnya game ini adalah game sequel jadi The Legend of Mir 2 dan The Legend of Mir 3 itu udah ada dan sekarang itu yang Mir 4 nah itu developernya sama Hai cuma kalau yang di Mir 4 ini dia udah support dengan eh blockchain dimana Hai di dalam gamenya ada transaksi yang bisa bisa menggunakan koindrako ya koindrako jadi koindrako itu itu tadi pagi itu eh harganya masih tiga dolar jam sekitar jam dua anda jam dua jam dua ke jam tiga itu udah tiga ke enam dolar nah harganya itu sekarang sebelum video ini di upload itu harganya udah 68 dolar kalian bisa cek linknya di official eh Mira ya Mira drako ya Hai jadi itu eh bagaimana cara cara mendapatkan koin Hai drako adalah kalian harus mengenamanya menukarkan menukarkan eh Hai Black Steel ya kalau kita close dulu Hai kok enggak mau ide akhirnya mau ini Hai Hoop sorry Nah jadi sebenarnya kalian tuh bisa dapatkan dark steel ini gratis gratis ya tapi kendalanya adalah equipment di saat kalian mau tempah itu mesti juga menggunakan dark steel solusinya adalah kalian beli dark steel atau kalian farming Hai nah ini kita kasih tahu segini dulu ya jadi untuk 100.000 dark steel itu sama setara dengan satu koindrako 100.000 ya tapi itu tadi karena dibutuhkan untuk menempa equipment mau tidak mau dark steel kalian juga nantinya bakal nambahnya jadi lambat ya karena butuh untuk equipment kecuali kalian memang benar-benar main slow banget nggak terlalu mentingin pvp gitu ya tapi kalau game-game MMORPG kayak gini itu itu pastinya semakin tinggi itu akan semakin mudah untuk mendapatkan item Hai nah yang bakal bikin menjadi susah adalah mendapatkan dark steel itu sendiri jadi dark steel itu proses nantinya kalian bisa dapatkan dari proses gathering ya sama seperti kalian misalnya kayak ini gathering tanaman Hai nah permasalahannya yang muncul nantinya adalah tempat spot ini bakal susah bakal susah Kenapa kalian bisa lihat kalian bisa lihat ini aja udah penuh ini orang yang getter tanaman aja itu penuh Hai jadi kalau kalian udah dapat tempat spot itu sebaiknya kalian jangan tinggalkan karena itu pasti langsung diambil orang jadi memang spot untuk getter ini terbatas ya jadi mungkin itu strategi yang dibuat sama developernya Nah begitu juga untuk mendapatkan dark steel itu nanti kalian bisa dapati namanya dari eh ini dari batu ya dari batu Hai ini kita nggak bisa tinggalin dulu karena nanti ini pasti langsung ada yang ngambil ini dari batu ya jadi di sini tuh hanya ada dua getter tanaman seperti ini dan batu jadi kalau batu itu kalian bisa dapat material kayak or-or kayak begini platinum nah seperti itu bedanya adalah semakin tinggi map map kalian Hai maka chance untuk mendapatkan itemnya gradenya jauh lebih besar seperti itu nah untuk dapetin dark steel itu itu kalian bakal kebuka eh di map yang namanya Hai bincen area di bincen area ini udah ada kalian bisa dapetin sebat dark steel kalau kalian nambang di batu-batu seperti itu tapi memang jenisnya itu kecil masih kecil seperti itu ya jadi jenisnya di map bincen ton ini untuk dapetin dark steel itu ada kalian bisa nambang di batu cuma jenisnya untuk dapetin tuh kecil dan nilainya itu cuma kayak cuma sekitar 40 gitu sedangkan kalau misalnya mau nambang ke atau mau getter kayak begini itu dapatnya acak jadi kita lihat di sini ya kita kayak ini getter tanaman kita lihat di bagian sini itu dapatnya pertama satu herbal left Hai nanti pas mau getter berikutnya itu dapatnya belum tentu sama jadi dia acak benar-benar acak kita nggak tahu Hai tuh satu uncommon hard left nanti habis ini dapatnya beda lagi seperti itu Hai nah ini dapatnya satu heart root ya beda-beda nah yang membedakan getter hijau abu-abu ini adalah Hai eh proses banyaknya Hai tanaman yang bisa kalian getter nah seperti ini misalnya apa ngambil yang getter tanaman warna hijau itu 196 dimana 196 ini butuh 21 menit jadi secara nggak langsung kalian bisa AFK 21 menit kayak gitu nah kalau cuma 68 kan sebentar-bentar banget dan itu capek banget buat ngawasinnya kayak gitu ya nah dan ternyata setiap kalian melakukan seperti meditasi getter itu bakal menambah XP figure kalian jadi kalau kalian lihat di sini ini XP nya adalah 27 menit 20 detik setiap dia selesai getter ini akan nambah 10 detik jadi yang kayak kalian itu nggak perlu beli item buat dapetin namanya atau melakukan Richard figure ya tapi walaupun kalian nggak getter ya kalian mau beli juga bisa sebenarnya jadi item ini juga di dijual di market tapi kalau kalian nggak mau ya kalian lakukan meditasi lakukan getter kayak gitu nanti XP nya ini XP figure nya ini bakal nambah nah kalau kayak 68 tanaman seperti ini yang warna putih itu kan waktunya sedikit banget ya dan jatohnya itu kalian harus benar-benar waspada standby buat ngejaga gitu ya kalau kayak begini kan dari 196 20 menit kalian bisa FK kalian bisa ngapain dulu bebas seperti itu nah kalau untuk getter yang warna biru itu tiap map itu beda-beda jadi kalau di map bincion ini yang hijau kan totalnya bisa sampai 196 kalau misalnya di map eh eh kastil di bincen kastel atau enggak di ginkovale itu dapatnya itu paling cuma berapa cuma sekitar 40-an yang hijau nah semakin tinggi mapnya ini nanti otomatis jumlah getter nya itu jauh lebih banyak kalau yang hijau jadi waktu AFK kalian juga bisa lebih lama mungkin bisa yang kayak kalian tinggal tidur selama 6 jam seperti itu nantinya bakal seperti itu jadi semakin tinggi map itu mak eh semakin tinggi pula getter yang bisa kalian dapatkan kayak gitu untuk itemnya sih sebenarnya juga sama aja nggak ada bedanya ya antara mau di map yang eh kalau yang poliat antar antara map di bensenton atau di kastil atau di ginkovale itu itemnya dropnya sama yang membedakan adalah jumlah getternya jadi kalian bisa lebih lama untuk AFK seperti itu dan itu pastinya juga menambahkan XP figure kalian seperti itu jadi kalau nggak ada XP figure ya kalian nggak nggak dapat XP tapi jatuhnya hanya mendapatkan namanya item drop aja misalnya kalian mau cari item seperti itu ya nggak masalah tapi kalau menurut po kalau misalnya kalian memang mau grinding lebih baik grinding yang memang kalian punya XP figure seperti itu nah kemudian untuk equipment tadi yang po bilang kenapa jadi bakal terhambat buat dapetin dark steel nya karena karena pada bagian ini nempa ford sini ini butuh seribu dark steel satu kali tempa seperti itu begitu pula dengan untuk misalnya kita kayak mau craft ini butuh namanya dark steel juga ya jadi kayak mau nempa yang plus grade 3 ini kalau po bilang grade 3 ya grade 3 uncommon itu butuh 3.000 dark steel belum kita lihat bagian rare bagian rare itu butuh 10.000 dark steel kebayang nggak kalian dapetin 10.000 dark steel seperti itu jadi ya memang kita kira gampang 100.000 gitu ya 100.000 tuh gampang tapi kalau misalnya equipment kita juga nggak kuat ngelawan monster ya kita bakal stuck nantinya jadi itu 50-50 kalian mau naikin level karakter kalian dulu baru memikirkan namanya cuan atau kalian memang fokus untuk di cuan aja gitu seperti itu ya seperti itu ya nah untuk trade nya sendiri ini kebukanya yang market draco nya itu kebuka di level 40 jadi mau nggak mau kalian musti menggunakan dark steel juga sampai ke level 40 karena kalau senjata atau equipment kalian itu polos dari awal main sampai eh di level 20-an pun contohnya itu nggak akan kuat kerasa banget bocornya darah itu kerasa banget karena kayak pose sekarang aja itu equipmentnya kita lihat equipmentnya equipment kayak begini di level quest Sancheon yang di satu necropolis 2F itu udah kerasa pedih musuhnya kok jadi mikir yang kayak ini craft lagi nggak sih maksudnya craft ini kan ini grade 2 bajunya grade 2 grade 2 grade 2 apakah kita musti naik ke grade 3 untuk equipmentnya yang ditakutkan adalah nanti untuk grade equipment selanjutnya malah dapat yang dari dapat yang gratisan dari NPC seperti itu jadi ya bingung gitu untuk saat ini nah solusinya yang polo lakukan adalah polo lebih milih untuk grinding dulu eh bukan grinding maksudnya gator buat naikin namanya constitution nah dari gator tanaman ini kalian bisa naikin statusnya ini ya walaupun nggak seberapa tapi ya polo pikir daripada kita ngabisin material buat crafting dan ngabisin dark steel lebih baik polo mikir ya ngabisin waktu gathering buat naikin ini tapi resource dark steel kita itu masih ada gitu loh ya dan ini pun kalau dinaikin ini nggak akan rugi beda kalau kayak tadi kayak senjata kita balik ke senjata beda kalau kayak senjata tadi poh tadinya udah di grade 2 uncommon ya poh ini tempa sampai plus 2 dan ternyata ngelawan musuh udah nggak kuat mau nggak mau itu poh hancurin yang plus 2 nya ini yang ini ini tadinya udah plus 2 nggak kuat lawan monster udah jadi poh hancurin poh tumbalin buat nempa atau crafting equipment uncommon yang di grade ketiga seperti itu jadi mau nggak mau nah itu kan sayang banget ya udah ke plus 2 kemudian ujung-ujungnya mesti ditumbalin kayak gitu ya padahal item buat crafting itu lumayan susah dapatnya ini dia nah ini kalau kita lihat ini wah 43 banyak gampang nggak juga tuh karena sebenarnya itemnya itu nggak bisa didapet nggak bisa didapet dari apa namanya nggak bisa didapet dari kayak getter gitu nggak bisa jadi mau nggak mau disini katanya ada ordinary merchant tapi poh belum nyoba atau ngeliat di ordinary merchant ini apakah betulan bisa apa nggak kayak gitu nanti kita bakal cek ya ini kita bisa lihat kita tes aja lah kita tes aja ke ordinary merchant apakah itu bener-bener bisa karena kalau itu nggak bisa itu bakal susah nantinya kita ya tapi balik lagi setiap kalian kayak mau nempah itu butuh darksteel 1000 kita coba ya untungnya game ini cukup detail ya ngasih tahu informasi npc apa bisa otopet ya jadi kita nggak kelabakan buat nyari spot getter tanaman atau nggak buat nambang batu seperti itu nah buat kalau ada yang bertanya dapetin kuda dari mana dapetin kuda itu dari quest kastil nomor 26 jadi kalian kerjain aja quest kastil nomor 26 itu nanti bakal dapet ya kuda kudanya ini kuda biasa sih kalian bisa juga beli nantinya nah nggak nggak tahu ini perbedaannya apa ya dari statusnya sih sama aja nah ini kita berusaha ngeliat apakah item itu bisa dibeli ya karena jujur kalau pos sendiri memang belum pernah beli ke market ya kita lihat oh ada harganya 1.000 tapi yang bakal rugi nantinya berarti adalah yang kalian perlu perlu pertimbangkan adalah di darksteel nya ya karena ada aksil ini oh itu kerasa banget ya nah hal yang penting itu adalah ini fast travel scroll ini ini penting banget penting banget buat kalian yang kayak eh apa namanya mau pindah-pindah map ya nah kemudian adalah kalau nurpo kalian itu mesti menyelesai namanya mission ini missionnya banyak banget sumpah di dailynya ini ada dan satu quest seperti ini itu bisa diulang tiga kali nah kalau kalian nggak mau ribet kalian ambilin aja yang darksteel nya jadi ini tiap field ini ada di bichaeon castle ada juga bisa tiga kali repeat di bichaeon town juga nantinya ada yang untuk dailynya tapi yang untuk bichaeon ini nggak ada ya untuk fieldnya ya tapi kalau di di bichaeon di bichaeon castle itu ada yang dapat darksteel tapi yang elite nya jadi perbedaan field sama elite ini pasti pastinya di rekomendasi di rekomendasi bp ya kalau kita bilang bp lah disini dibilangnya PS rekomendasi bp nya itu lebih tinggi ya kalian bisa lihat disini rekomendasinya rata-rata 9800 sedangkan di bichaeon field itu rekomendasinya hanya sekitar 7900 seperti itu jadi yang daily daily kalau bisa itu kalian kelarin kelarin aja karena beberapa item itu itu nggak bisa didapat bisa didapat tapi drop dari monster dan kita nggak tahu jenisnya berapa persen jadi kalau misalnya ada daily dan kalian butuh item atau materialnya lebih baik dikelarin aja dailynya seperti itu nah jadi disini kita udah dapat ya 34 34 menit ya jadi kalau kayak begini kita farming ini bakal dapat XP nah ini tadi pop bilang kalau misalnya ini waktunya habis ya kalian nggak bakal dapat XP tapi bisa diakali dengan cara getter ya nah getter sendiri tadi kalian bisa lihat itu antrian antrian benar-benar antrian jadi contohnya misalnya kita butuh item ini nah ini kan bisa kelihatin nih getter nya dari mana aja dari bichaeon ton level 20 seperti itu nah kalau dari level 6 tadi kita lihat di bichaeon ton itu tadi rata-rata getter nya di seratusan ya kita lihat di map ini ya di map ginko Valley itu rata-rata getter nya di berapa tuh yang hijau cuma 69 dan ini eh waktunya pendek banget ya nggak bisa di nggak bisa ditinggal AFK lama ya jadi kalau kalian mau AFK lama mau ngopi ngopi mau baring-baring begitu ya itu nyari map yang lebih tinggi gitu ya jadi waktu getter nya lebih banyak dan pastinya kalau kalian AFK XP kalian XP figure kalian itu nambahnya lebih banyak ya jadi kalau kayak tadi itu satu getter itu dapatnya 10 detik jadi satu getter satu kali dia getter itu dapatnya 10 detik ya ya jadi kalau misalnya 169 kali getter itu berarti kalian dapat ya 169 menit gitu seperti itu ya eh kurang 169 dikali 10 ya 169 menit berarti sekitar 2 jam lah tapi kan kalau getter kan walaupun dia total getter nya 190 tapi limit limit cooldown nya kan jauh lebih cepat ya jauh lebih cepat biasanya waktu left timenya kalau misalnya kayak kita contohin aja kayak gini tuh waktu left timenya 3 menit ini kadang-kadang 21 ini belum tentu habis seperti itu dapetnya sama aja nggak ada bedanya ya untuk sampai di BKEON itu sama aja tapi nggak tahu kalau misalnya di bagian statusnya ini nanti bahannya ini berubah tapi kalau bahannya nggak berubah ya sama aja nah semakin tinggi level itu semakin banyak pula bahan yang dibutuhkan seperti itu jadi ya kalau kalian nggak mau getter kalian bisa beli dari market ya eh dari market itu tapi belum ada yang jual sih oh sama sekali jadi dari market itu ada yang jual tapi po juga tadi nyari nggak ada yang yang tuh bagian update material promosinya material Oh sorry ini ini pil Hai skill nilain upgrade material Hai gear kodex lain materi nah di bagian crafting material ya tuh ini ada yang jual Hai tuh tapi belum ada belum ada yang jual karena orang semua pada butuh gitu jadi kalau kalian mau jualan memang mau jualan ya jatuhnya ya kalian getter ya udah jual aja di market gitu gitu tapi belum tahu juga ada yang beli apa enggak gitu Hai dan kalian tinggal register aja misalnya kayak begini kalian mau jual berapa ini average nya rata-rata 0,1 gold ini dapat gold nya ini kalian musti top up ya nah jadi kalau misalnya totalnya kalian jual eh 60 eh 70 ya total ya total misalnya eh total keseluruhan 50 50 gold nah itemnya ada berapa berarti ya 10 bagi 5 berarti satuannya harganya 5 seperti itu nah tapi disini bisa dilihat rata-rata orang yang ngejual ya rata-rata orang ngejual itu 0,01 ya karena memang kenapa 0,01 disini belum ada yang jual masalahnya seperti itu ya dan untuk klien disini kalian bisa lihat disini klien tuh maksimal 20 untuk klien baru tapi dari tag nya itu bisa di upgrade ya untuk menambah kapasitas jadi kalau misalnya di bagian martial artnya ini itu plus 3 apa naik level 1 itu nambah 3 member seperti itu dan untuk upgrade tag nya ini sebenarnya enggak enggak daily juga nah ini dia lebih kompleks ya jadi ini kembali kayak game game RPG dulu dimana player mmorpg itu nggak punya limit nggak punya batasan jadi selama kamu bisa main 24 jam ya 24 jam bakal jalan terus seperti itu nah jadi ini bakal recharge terus jadi nggak ada batasan daily kayak gitu nah untungnya disini figure nya sih ya untungnya figure nya disini XP nya bisa nambah terus ya bukan kayak game RPG lain yang kalian ketahui di mobile itu ada limit XP ya nah disini enggak ada ini bisa diakalin jadi memang benar game ini benar-benar free-to-play dan play-to-earn gitu ya bermain untuk menghasilkan walaupun sebenarnya kalau kalian Sultan ya silahkan aja tapi tidak ada yang membedakan gitu jadi yang bedanya cuma antara usaha dan kalian punya modal itu aja oke itu aja mengenai game Mira semoga bermanfaat thank you terima kasih terima kasih terima kasih